Intro Hei hei halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Permainan semakin sengit teman-teman pada kejuaraan catur dunia Antara Ding Liren menghadapi Ian Nepomniachi pada ronde ke-12 ini Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Intro Baiklah teman-teman disini Ding Liren putih memulangkah dengan pion ke-D4 Kuda ke-F6, kuda ke-F3, D5, lalu E3 Ini dinamakan dengan Kole System pada pembukaan pion montri Pion ke-J5, kuda ke-D2 Maka pertukaran pion terjadi pion E menerima montri ke-C7 Berlanjut C3 saat ini Lalu gajah ke-D7 Gajah ke-D3 dimana juga mempersiapkan Rokade Kuda ke-C6 dan Rokade saat ini Gajah ke-G4 langsung juga mengepin kuda Benteng ke-I1 Pion ke-I6 Kuda ke-F1 Meriposisi diri ke depan kepeten yang lebih aktif Juga tentunya mengaktifkan gajah Gajah ke-D6 mengaktifkan diri juga mempersiapkan Rokade Gajah ke-G5 langsung juga mengancam kuda Rokade dan disini juga langsung diterima gajah memukul kuda Dengan harapan pion bertumpuk tetapi kompensasi bagi hitam ialah dengan membuka file G Kuda ke-G3 saat ini Lalu pion ke-F5 mempersolid pion satu sama lain juga tentunya mensupport gajah Pion ke-H3 mengusir gajah Maka gajah menukarkan terhadap kuda Menteri menerima kuda ke-I7 saat ini Meriposisi diri juga ke depan sebagai defender Kuda ke-H5 berlanjut Menempatkan di petak strategis Sehingga tentunya Raja ke-H8 Juga tentunya mengaktifkan benteng menguasai file yang cukup penting File terbuka file G Pion ke-G4 saat ini menawarkan pertukaran Maka benteng ke-G8 mengepin pion Raja ke-H1 Supaya ke depan melepaskan pilan Juga tentunya membuka ruang bagi benteng Kuda ke-G6 berlanjut Dimana ke depan Bermanuver juga untuk mengancam menteri Disini gajah ke-C2 Mungkin ke depan membuka aktifnya menteri Kuda ke-H4 Disini tidak langsung Kedepan juga sejajar atau berdekonal dengan gajah Tetapi menteri ke-E3 saat ini Benteng ke-G6 tentunya selain mencegah menteri Juga menumpuk benteng ke depan Benteng ke-G1 Lalu pion ke-F4 mengusir menteri Menteri baru saat ini ke-D3 Dimana mengepin benteng apabila benteng berpindah Ancaman skagmat ke depan Menteri ke-E7 saat ini Lalu tentunya benteng ke-E1 Dimana juga secara tidak langsung mengancam menteri Menteri ke-G5 Lalu pion ke-C4 teman-teman Menawarkan pertukaran Dan tentunya dengan senang hati Iana pun nyatnya menerima pion Maka menteri ke-C3 teman-teman Dan ini sangat penting Dimana ke depan ada discover Sebelumnya apabila langsung diterima pion ini Masalahnya meninggalkan baris ke-3 Kuda akan memforking kedua benteng Oke teman-teman Sehingga menteri ke-C3 Maka pion ke-B5 saat ini Mempersolid satu sama lain Dan lagi-lagi tidak tertarik Langsung gajah memukul benteng Terbedahulu A4 teman-teman Karena seperti ini Bagaimana jika langsung diterima benteng Masalahnya pion menerima kuda terjebak teman-teman Semisal juga dilakukan open skak Pion menutup Dan kuda ini tidak bisa melangkah Oke dan oleh sebab itulah Kita kembali di dalam posisi seperti ini A4 terbedahulu Maka pion ke-B4 mengusir menteri Barulah saat ini Menteri juga langsung memukul pion teman-teman Dan benteng ke-G8 Yang mungkin ada beberapa bertanya Mengapa tidak kuda ke-F3 saat ini Yang ditakutkan oleh Iana Pemniaci Ialah menteri ke-C6 Mengancam benteng Mengancam gajah Mengancam kuda Tetapi dengan kalkulasi sebenarnya Bahwa kuda memukul benteng E1 adalah Opsi terbaik Menteri memukul benteng skak Benteng tentunya menutup Maka menteri ke-4 Dimana juga ancaman skakmat Sehingga kuda memukul gajah Pertukaran Dan inilah variasi yang tidak diinginkan oleh Iana Pemniaci teman-teman Walaupun sejatinya dengan menteri ke-4 Bahwa tetap saat ini Hitam masih lebih baik Namun kita akan melihat bedanya teman-teman Kita akan kembali ke partai aslinya Dan di dalam posisi ini teman-teman Benteng ke-G8 Fokus juga menupuk benteng Maka menteri ke-C6 saat ini Dimana selain menguasai diagonal ini Juga mengancam gajah Gajah menyelamatkan diri Cukup juga make sense manusiawi teman-teman Sebelumnya di dalam posisi ini Bahwa kuda ke-F5 Adalah opsi terbaik Dibahas juga secara live oleh para Grandmaster Yang pertama Jika pion menerima Maka menteri memukul kuda saat ini Ancaman juga terhadap pion ke depan Apabila dicoba gajah yang menerima Masalahnya pion juga memukul kembali Membuka benteng juga Men-support gajah Namun rupanya teman-teman Disini ia memenuhi c-gajah Menyelamatkan diri Dan putih juga dingliren Langsung merespon menteri ke-B7 Dimana ia tidak berani meninggalkan diagonal ini Juga memantau pion ke depan Tetapi sebelumnya teman-teman Bahwa saat ini gajah memukul benteng Sudah bisa Apabila pion menerima Terlihat kuda terjebak Tetapi langkapan mungkas D5 Dan ini sangat kuat Misalkan kuda diterima Maka pion memukul pion Kita lihat teman-teman Ini ke depan Akan promosi Dan sangat-sangat berbahaya Juga ke depan kita lihat Bahwa mungkin saja Pion ke depan juga diterima Membuka juga teman-teman Ancaman terhadap file G Namun tentunya teman-teman Disini juga langsung dipilih Menteri ke-B7 Dan ia dapat mencari Merespon dengan benteng ke-H6 Mungkin ke depan Untuk mengorbankan juga Benteng pertukaran kualitas Dengan ide men-support juga pion melaju Sehingga peta ini Bisa ditempatkan oleh Menteri mendukung suka akmat Maka gajah ke-4 saat ini Lagi-lagi menjaga juga kuda ke depan Supaya ke depan Menteri dapat memukul pion Sehingga benteng ke-F8 Menteri saat ini juga langsung Memukul pion lagi-lagi Mengancam benteng Menteri ke-8 Men-support benteng Menteri ke-C3 Ada discover skak Maka kuda saat ini juga Teman-teman untuk mundur Dimana apabila pion melaju Open skak Masalahnya gajah dapat menutup Sehingga gajah ke-G2 Mundur terlebih dahulu Dimana ke depan apabila Dimajukan teman-teman Gajah menutup Mungkin saja benteng Akan dikorbankan Oke Sehingga menteri ke-4 Lagi-lagi saat ini Teman-teman mendorong ke depan Apabila diterima Maka menteri dapat memukul pion Sangat-sangat menarik Bagaimana ide yang terjadi Benteng ke-2 Men-support juga pion Disinilah teman-teman Posisi kritikal Dimana Iyana penuhi AC Memilih dengan F5 Dan ini langkah blunder Teman-teman Lagi-lagi memang Menurut komputer Langkah tunggu Yaitu dengan menteri KG5 adalah sebuah opsi Disini ke-5 Pion dimainkan Maka apa teman-teman Langkah yang dimainkan oleh Ding Liren Langkah kemenangan Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi anda Yang bisa menemukan Langkah itulah Dengan benteng Memukul pion E6 Langsung juga Memakan akar pion Sehingga benteng saat ini Memukul kuda Karena apa Ini sangat berbahaya Dan saya akan menunjukkan Dengan jelas kepada anda Dan kita ambil Misalkan di posisi ini Pion F Memukul pion G Dimana juga Ancaman cukup berbahaya Kedepan Maka disini teman-teman Ada D5 Open skak Dimana gajah menutup Benteng memukul gajah Kuda menerima Maka menteri Memukul kuda skak Raja berpindah Menteri KG7 Skak mat Oleh sebab itulah Teman-teman Di posisi sebelumnya Yanapun Yaci Memukul kuda Sehingga kita kembali Di dalam posisi ini Benteng tentunya Memukul kuda Maka pion saat ini Juga langsung Memukul benteng Menteri menerima D5 Open skak Teman-teman Raja KG8 Akan tetapi setelah D6 Berjatuh tidak Disini juga Yanapun Yaci menyerah Luar biasa Semakin sengit permainan Dimana Ding Liren Berhasil menyamakan Poin teman-teman Dengan total poin N6 Versus N6 Yang jadi pertanyaan saat ini Mengapa hitam menyerah Yang pertama Apabila langkah slow Langkah sembarang Kita ambil A6 Karena apa Tidak hal yang bisa dilakukan Tentunya Maka akan dibalas Dengan benteng KG7 Ancaman juga skak mat Tentunya saat ini Menteri menjaga Maka gajah Melakukan skak Oke Tentunya benteng Menutup dimakan Saja skak Raja berpindah Maka montri Melakukan skak KG8 Pengorbanan Membuka akses Benteng KG8 Adalah skak mat Indah Dan juga teman-teman Di dalam posisi ini Bagaimana Jika dimainkan Yaitu dengan Pion saat ini Melaju Apabila diterima Maka montri Juga memukul Pion skak mat Masalahnya Gajah akan mundur KF1 Menteri KH6 juga Kedepan mencoba Menawarkan montri Maka pion ke D7 Tetap teman-teman Menteri KG7 Maka gajah Ke C4 Saat ini Ada discover Kedepan Raja KH8 Maka benteng KG8 Saat ini Mempersiapkan pion promosi Menteri memukul montri Masalahnya disini Akan benteng Memukul benteng skak Kuda menerima Membuka benteng KG8 Adalah skak mat Kombinasi Yang sangat luar biasa Terjadi teman-teman Berikut adalah tingkat akurasinya Ulasan permanen dan komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Dingliren Ialah 88,3% Dan INA Menuhi AC 81,7% Baiklah teman-teman Semakin sengit Tentunya partai yang terjadi Dan dua sisa partai Untuk kategori Catur standar Lagi-lagi tuliskan Di kolom komentar Siapa dukungan Anda Untuk menjuarai Turaman ini Baiklah teman-teman Demikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Dukung kami dengan cara Like, subscribe Dan juga share Apabila ada sarang ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Dan juga request tentunya Dan kami akan berusaha Membuat terkuasaan dari Anda Salam Satur Talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya